haleluya shalom saudara yang dikasih Tuhan selamat malam salam damai sejahtera untuk setiap kita selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Emmanuel Yeremia saudaraku malam hari ini sebelum kita beristirahat sebelum kita berbaring tidur mari sama-sama kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama saudara kita buka Yohanes 6 ayat 47 sampai 51 begini punya firman Tuhan aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal akulah roti hidup nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati inilah roti yang turun dari sorga barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati akulah roti hidup yang telah turun dari sorga jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia saya ulangi ayat 51 saudara akulah roti hidup yang telah turun dari sorga jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia haleluya saudara yang dikasihi Tuhan saat orang-orang Israel di padang gurun ketika mereka di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian Bapak di sorga memberikan mereka mana untuk mereka makan setiap hari saudara dengan memakan mana itu mereka bisa hidup namun mana itu saudaraku tidak dapat memberikan kehidupan yang kekal sebab kehidupan yang kekal hanya bisa kita dapatkan saat kita menerima roti hidup saudara firman Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup yang telah turun dari sorga jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia haleluya saudaraku Tuhan Yesus adalah roti hidup yang sejati roti hidup yang memberikan kehidupan kepada kita sekarang dan selamanya roti hidup saudara yang kita terima tidak hanya memberikan kita kehidupan di dalam perjalanan hidup kita sekarang ketika kita sedang menuju tanah perjanjian yaitu sorgawi saudara namun juga roti hidup memberikan kita kehidupan yang kekal di sorga terpujilah nama Tuhan malam hari ini saudara apabila saudara sudah menerima roti hidup itu yaitu Tuhan Yesus Kristus maka bersyukurlah kita kepadanya saudara sebab Tuhan Yesus Kristus adalah benar-benar roti hidup yang memberikan kita hidup tidak hanya memberikan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya bagi yang percaya kepadanya namun juga memberikan hidup dalam pemeliharaan kasihnya di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini saudara oleh bilur-bilurnya yang sakit disembuhkan oleh kasihnya yang besar saudara yang ada dalam kebutuhan kekurangan menerima penyediaan yang daripada dia oleh kuasanya yang ajaib ada pemulihan di atas setiap kehidupan yang hancur dialah Tuhan Yesus Kristus roti hidup yang benar-benar memberikan hidup bagi kita yang percaya kepadanya saudara terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus bagi saudara yang mendengarkan pesan ini namun belum menerima roti hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus saya mendorong saudara datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus percayalah kepadanya saudara terimalah dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu secara pribadi dan saudara akan hidup untuk selama-lamanya haleluya mari kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal malam hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih untuk anugerah kemurahanmu untuk pemeliharaanmu yang sempurna sepanjang hari ini Bapak kami bersyukur kami berterima kasih Tuhan kau tidak pernah meninggalkan kami kau tidak pernah membiarkan kami kasih setia-Mu selalu beserta dengan kami Tuhan malam hari ini kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar ya Tuhan Yesus Kristus engkau berkata bahwa engkau lah roti hidup orang siapa percaya kepadamu kami mempunyai hidup yang kekal yaitu hidup untuk selama-lamanya ya Tuhan sebab engkau telah mencurahkan darahmu kau telah mengorbankan tubuhmu bagi kami ya Tuhan terima kasih Bapak terima kasih kasih karuniamu besar dalam kehidupan kami Tuhan kami nyatakan pada malam hari ini kami percaya kepada engkau ya Tuhan Yesus Kristus engkau lah Tuhan dan juru selamat kami engkau lah yang termulia teragung hebat engkau lah ya Tuhan Yesus Kristus yang kami andalkan di kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami nyatakan terima kasih Tuhan terima kasih malam hari ini Tuhan kau melihat anak-anakmu dimanapun anak-anakmu berada tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu Bapak engkau tahu persis apa yang mereka sedang hadapi ya Tuhan mereka yang sedang mengikuti doa pada doa malam pada malam hari ini biarlah engkau bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan biarlah engkau Bapak memberikan mereka roh hikmat wahyu untuk mengenal engkau dengan benar berikan mereka roh hikmat dan pengertian untuk mereka mengenal kandakmu dengan sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan buat mereka melakukan apa yang baik berkenan tepat di hadapanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadikan hidup mereka indah di hadapanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menepus kami dengan sempurna terima kasih Bapak terima kasih terus bawa anak-anakmu Tuhan untuk semakin dekat dengan engkau terus bawa anak-anakmu memiliki hati yang melekat dengan engkau Tuhan selalu mengandalkan engkau mengutamakan engkau di dalam setiap area kehidupan mereka Bapak kami bersyukur Tuhan engkau selalu baik bagi anak-anakmu yang hadapi masalah kesulitan dan perkumulan yang berat hari-hari ini Tuhan nyatakan pertolonganmu dalam kehidupan mereka Bapak pegang erat tangan mereka dengan tangan kananmu yang perkasa dan bawa anak-anakmu alami kemenangan yang daripada engkau dalam nama Yesus Tuhan Urapilah mereka dengan pengurapan yang baru Tuhan berikanlah mereka kekuatan yang baru buat mereka cakep menghadapi segala perkara dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus Tuhan mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan mereka berjalan di dalam kemurahanmu mereka kuat, mereka tidak khawatir sebab mereka percaya kau Bapak yang baik yang pelihara hidup mereka dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadapi kekurangan, hadapi kebutuhan yang besar hari-hari ini engkau lah Yeho Pajireh Tuhan yang menyediakan mengalir penyediaanmu tepat pada waktunya ya Bapak dalam nama Yesus Tuhan kami nyatakan kami percaya kami memiliki gembala yang baik kami tidak kekurangan sebab Tuhan kami memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus terpujilah namamu Bapak yang baik Bapak yang setia bagi anak-anakmu yang hadapi kelemahan tubuh sakit penyakit ya Tuhan engkau lah Yehova Rafa Tuhan yang menyembuhkan engkau tabib di atas segala tabib engkau dokter di atas segala dokter tidak ada yang terlalu sukar bagimu Tuhan tidak ada yang mengejutkan engkau Bapak sebab engkau berkuasa engkau sanggup oleh bilur-bilurmu Tuhan Yesus Kristus setiap anak-anakmu yang sakit telah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa dan otoritas yang daripada Tuhan sebagai anak-anak Bapak di sorga kami perintahkan setiap sakit penyakit di tubuh anak-anakmu yang sedang sakit pergi dan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus darah Yesus menyucikan tubuh Yesus membuat kami sembuh membuat kami menerima kehidupan yang sehat hidup kekal untuk selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Bapak terima kasih engkau baik engkau berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan diberkatilah Bapak orang-orang yang mereka kasihi anak-anak mereka cucu-cucu mereka kedua orang tua mereka pasangan mereka suami istri diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pernikahan diberkati pernikahan ada damai sejahtera setiap rumah tangga ada damai sejahtera ada sukacita ada keharmonisan ada kerukunan yang daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi yang alami konflik di dalam rumah tangga pernikahan mereka mari pulihkan ya Tuhan engkau bekerja dengan ajaib engkau menjama setiap hati dalam nama Yesus Tuhan terpujilah namamu Bapak engkau baik engkau setia malam hari ini Tuhan kami akan beristirahat biar kami beristirahat dengan aman dengan tenang kami boleh bangun besok pagi menerima rahmat kekuatan kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi ya Tuhan kami bersyukur untuk malam hari ini kami bersyukur sebab engkau Bapak yang selalu setia Bapak yang mendengar doa-doa kami Bapak yang mengaturi yang terbaik dalam kehidupan kami yang memiliki rancangan damai sejahtera di dalam hidup anak-anakmu Bapak terima kasih Tuhan terima kasih segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau saja hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur Haleluya Amin 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 Haleluya Saudaraku kita sudah berdoa saudara ingat saudara Yesus Kristus adalah roti hidup yang memberikan hidup pada saat kita menerima roti hidup saudara yaitu Tuhan Yesus Kristus percaya kita diselamatkan oleh kasih karunianya saudara tidak hanya kita memiliki hidup yang kekal hidup untuk selama-lamanya di waktu yang akan datang namun kita selama kita menjalani hidup di dunia ini kita memiliki hidup yang daripada dia diberkati hidup kita rumah tangga kita pernikahan kita anak-anak kita usaha pekerjaan kita hati pikiran kita tubuh kita sehat dalam nama Yesus Tuhan ada shalom Tuhan dalam hidup kita saudara terpujilah nama Tuhan doa saya menyertai saudara saya ucapkan selamat malam selamat beristirahat biarlah damai sejahtera Bapak memelihara hati pikiran setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Haleluya selamat menikmati